Halo para Investors! Elevate Women 2022 berkolaborasi bersama Lazada. Secara ketat menyeleksi dan menghasilkan 10 bisnis terpilih dari industri fashion dan beauty untuk maju ke hadapan para Investors. The idea and also the innovation of the idea itu yang susah. I'm gonna make you an offer. With Maudie. Yes. Ini adalah buah endemik Kalimantan Barat. Di episode pertama, sudah ada 3 womanpreneur hebat yang membawa pelajaran berharga setelah melakukan pitching akan inovasi bisnis yang mereka miliki. Please make a good decision. Oke, we can take 7% untuk berdua. Are you thinking of buying the whole company? Selanjutnya, masih ada womanpreneur lainnya yang siap untuk membuktikan diri di depan para Investors di panggung Elevate Women 2022. So, let's bring more women into the room. Terima kasih sudah menonton! Hai, Investors! Halo! Halo! Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Shania, co-founder dari Damakara. Kami ini bergerak di perusahaan retail fashion, tapi kami juga membawa misi sosial di dalamnya. Terinspirasi dari kisah Iris Grace. Ia adalah seorang gadis asal Inggris, namun ia itu seorang penyandang autis. Tapi ia memiliki kepiawaian dalam menggambar. Dan di Indonesia sendiri ini terdapat 116 ribu penyandang autis yang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Dan lahirnya Damakara ini juga diiringi dengan datangnya pandemi, di mana para pengrajin lokal batik di Indonesia itu hampir gulung tikar. Damakara menghadirkan dua koleksi, yaitu volume ganjil dan volume genap. Oke, jadi volume ganjil Damakara ini mengangkat batik dengan motif yang light, yang simple, namun masih syarat makta di dalamnya. Dan langsung dibuat oleh para pengrajin di Solo dan di Pekalongan. Dan dari hasil penjualan volume ganjil ini, itu kita alokasikan sebagian untuk support terapi menggambar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah ini sedikit prosesnya. Prosesnya benar-benar tradisional, dimulai dari pengecapan hingga dijemur. Dan dari hasil penjualan tadi untuk support terapi gambarnya, itu kami angkat karyanya untuk menjadi volume genap. Nah di volume genap ini, hasil-hasil karya dari anak-anak penyandang autis itu diangkat. Dan mereka akan mendapatkan royalti di setiap bulannya dari hasil penjualannya. Di setiap bulannya. Bisnis ini bermodalkan 15 juta rupiah di tahun 2020, hingga saat ini kami gain revenue di 3 miliar untuk pertahunnya. Ini juga kami baru saja launching offline store di Bandung. Ini offline store pertama kami. Di mana di offline store ini kami ingin memberikan experience lebih kepada orang-orang yang datang. Salah satunya, kami ingin mengaktifkan lima panca indra mereka ketika mereka datang ke offline store kami. Salah satunya itu kami menghidangkan jamu untuk mereka yang hadir. Dan sudah bisa dicicipi juga oleh investor. Ada di meja itu ada jamu, juga ada fermenting ting. Jadi setiap bulannya ini kami bikin workshop. Workshop ini tergantung hobinya. Apa sih dari loyal customer Damakara? Jadi kami bersama-sama loyal customer Damakara berkumpul. Kita workshop. Lalu kami juga selalu kasih sedikit apresiasi. Apresiasinya adalah salah satunya hampers yang ada di sebelah kanan para investors. Inilah yang biasanya kami berikan ketika kita lagi ada acara jumpa teman dari Mekara. Ini adalah offering kami. Ada di 2 miliar untuk 10%. Dari total valuasi saat ini itu 9 miliar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya presentasinya. Saya suka sekali dengan semangat kamu dan misi yang kamu bangun. Nah mungkin kalau aku boleh tanya sedikit. Jadi tadi yang kamu Damakara sudah memberikan kontribusi untuk treatment autis ya. Itu dari mana? Jadi itu kontribusinya itu dari total penjualan kami. Jadi setiap penjualan itu nanti di akhir bulan akan dibagikan untuk biayasan partner kami. Dan kalau misalkan untuk yang royalty itu mereka dapat royalty dari setiap karya yang terpilih aja. Dan terjual setiap bulan. Oke. Jadi misi kamu ya dengan fundraising ini. Itu kamu mau memperbanyak lain produknya Damakara? Atau lebih banyak untuk men-support untuk offline store-nya? Kamu sudah tahu produk pipeline-mu sudah mau kemana? Cuma kamu mau developing channel-channel ya? Supaya bisa jualannya lebih banyak? Atau memang kamu ada satu rencana pengembangan lagi untuk pengembangan fasilitas autis itu? Kalau untuk saat ini sih kami juga mau kami fokusnya untuk menambah channel distribusi kami dan juga create value yang lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya untuk dari sini itu yang akan kami langkah selanjutnya itu adalah untuk memperbanyak channel distribusi karena salah satunya masuk ke offline. Karena kayak yang tadi saya perlihatkan itu memang potensinya sangat besar untuk kita mulai merambah di offline. Price range-nya berapa ya? Price range-nya itu dari Rp379.000 sampai Rp479.000. Rp300.000an? Ya Rp300.000 sampai Rp400.000. Oke, so far seperti apa sourcing kainnya itu? Sourcing untuk pembuatannya, kamu McClone-in tempat lain atau sebagainya? Oke, jadi kami itu bekerja sama, jadi sistemnya mitra bersama para pengrajin lokal yang ada di Solo dan di Pekalongan gitu. Jadi sistemnya sih kita beli kain ke mereka gitu, tapi sudah ada agreement di belakang untuk motif yang kami develop itu hanya dipakai untuk Damakara. Jadi untuk sourcenya itu akan dipakai untuk channel distribusi offline, terus meningkatkan kapasitas produksi, dan juga jadi Damakara ini suka ada kolaborasi bersama wanita-wanita hebat. Salah satunya kolaborasinya ini di awal tahun itu bersama Mbak Prita Gozi, kalau ada yang tahu, dia adalah seorang ibu tapi juga seorang financial planner. Dan di bulan ini juga kami akan meluncurkan produk kolaborasi bersama Putri Marino. Jadi untuk source yang akan digunakan ini juga akan digunakan untuk kita creating more value, di mana kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak wanita yang ada di Indonesia. Pertama, saya apresiasi sekali elemen sosial yang ada di brand ini, menurut saya itu sangat compelling dan sangat baik gitu ya. Itu sourcenya so far, desainnya dari mana? Kita tuh gini, inspirasinya adalah dari motif-motif batik di Indonesia. Salah satunya itu ada, kita nama artikelnya kayak mana, itu tuh terinspirasi dari batik Papua, tapi kita bikin lagi itu pakai batik cap, yang dimana itu tuh jadinya lebih simpel si desainnya gitu. Nah, untuk bikin sebuah desain itu, kami delivery ke freelancer desainer kami gitu. Oke, oke, I see. Ya, kalau dari aku mungkin inputnya adalah gimana caranya abis ini tuh ngekerak, punya juga desain language atau kekhasan sendiri gitu. Karena menurut aku itu salah satu brand equity yang perlu kalian bangun sih untuk akhirnya punya defensibility yang kuat ke depannya. Jadi, bagaimana you would manage your cost of sales? Itu udah sangat beda dengan presentasi yang kita lihat tadi. Itu udah dipertimbangkan belum? Kalau ngomongin itu sih belum dipertimbangkan karena maksudnya... Jadi, kalau belum dipertimbangkan kenapa mau buka toko? Oke, jadi sebenarnya sih gini, jadi damakara ini melihat opportunity yang besar untuk kita terjun ke offline gitu. Karena kalau misalkan ada offline event kayak gitu tuh, demandnya benar-benar besar gitu. Jadi, kami berani untuk buka toko itu karena ya memang demandnya ada. Dan setelah kami coba selama satu minggu kemarin itu cukup besar antusias yang kami dapatkan gitu. Tapi untuk percentage tentang cost, projection, buat itunya kami belum exact menghitung sebenarnya gitu. Aku ada offer nih buat kamu. Karena kalau menurut aku ini menarik sekali. Dari sisi kamu untuk the social aspectnya yang produk genap ya. Aku salut sekali dengan kamu dan tim. So, thank you so much for taking care of those children. Dari sisi damakara sendiri, aku setuju dengan yang tadi dikatakan investor lain. Let's strengthen your offline, strengthen your online presence. Ya, kalau kamu memang mau melakukan satu atau dua, I think it's good. Tapi aku pengen melihat apakah kita bisa melakukan kerjasama. Damakara, ekselas ada. Aku tidak akan investasi dalam bentuk uang. Tapi, I would like to give the opportunity untuk damakara. Aku tahu kamu sudah exist di Lazada. But, I feel like the brand is not elevated. Kamu dengan segitu banyak brand, eksposurnya gak kencang. I can give you all of the exposure, marketing exposure dari sisi Lazada. Kemudian, mungkin kita bisa bekerjasama untuk melakukan special collections. Coming up with something untuk end of year, Ramadan. Maybe if you're thinking about working with us, collaborate. It's a lot of asset dari sisi marketing, dari sisi KOL. Tadi kamu juga bilang ya, kamu menggunakan banyak sekali influencer-influencer atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, gitu. And we can do that. We can easily partner you with any KOLs that you want. So, I would like to look into that opportunity, working with you. Exclusive. Brand kamu. Dieksklusifkan. Kita kasih exposure in IG, exposure in all of the Lazada Marketing. Aduh, I'm nervous. Sorry. Exclusive, partnership with Lazada. Oke. Wow. You didn't even ask, exposure-nya apa? Exposure yang di dalam marketplace? Iya. Exposure-nya apa? Jadi kalau nanti, detail-nya kita bisa, nggak perlu investor yang lain. Detail-nya kita aja. Jangan cuma pas Ramadan dong, 12-12 is coming up soon. Oh, ya. Di 12-12 juga mau ada upcoming collection dari kami. Kalau keburu, boleh. Kita bisa berkolaborasi di sana. Ya, penawarannya ada uangnya. Oke. Oh, wow. Kita yang mau nyaingin nih. Oke, Shadaya. Iya. Oke. I'm going to go with my guts here. Aku suka bisnisnya, karena aku suka value dari bisnisnya. Dan aku juga suka challenge, karena kayaknya banyak yang bisa kita perbaiki dan improve bareng-bareng gitu ya. Kayak authenticity of the brand, dari segi operation and branding, dari segi macam-macam lah sebenarnya. Dan juga kalau misalkan kamu mau buka offline store, aku adalah salah satu orang yang sangat setuju untuk kamu buka offline store. Karena experience itu masih nomor satu. Aku sekarang kerja bareng sama banyak banget offline store dan salesnya masih bergerak sangat luar biasa. Tolong lihatlah value yang besar yang akan aku offer. Oke, saya akan offer you 300 juta. Itu untuk ya capital gitu ya. Tapi ingat aku akan memberikan value yang banyak sebagai strategic partner untuk 15%. Pak Butri. Pak Butri. Pak Butri bantu gue dong di sini. Oke, sebenarnya kan offering kami itu berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang ada saat ini gitu. Dan menurut kami untuk di 2M 10% adalah best deal yang bisa kita offer buat para investor. Aku ngerti banget, tapi aku juga menghitung valuasi aku juga. Dan ini juga udah dispone banget buat kamu. Kalau misalkan aku udah mikir ini apa aja yang aku bisa offer dan aku valuasi offer yang aku kasih ke kamu, itu bisa puluhan M bahkan. Jadi kalau aku mungkin itu offer yang terakhir, 300 juta for 15% kalau mau di 15, 15, 15. Itu udah final offer. Karena kalau misalkan aku cuma dapet 5 atau 10, itu energi yang aku akan kasih itu pasti gak sebanyak yang aku ekspektasi juga. Karena Putri udah mau, udah offer ya. Aku akan memberi 5 persen, sorry, offer. Buat, make sure Lazada kasih exposure yang terbaik untuk anda. Yang ini check and balance ya. 12-12, Ramadan, make sure that we make use of Lazada as one of your top platform to win Ramadan and to win your event. By the way, kalau misalkan kamu accept offer aku, ya tetap kamu bisa sama Lazada ya. Aku gak minta sama seller, cuma exclusivity loh. Iya, dia gak kasih uang ya. Dan aku bisa push Pak Ferry. Untuk jadi Lazada di mana-mana. Atau kamu ngambil 5, itu 5 persen offer dari Pak Patrick, Pak Patrick kayak gak kayak ngeaudit aku. Aku akan melakukan itu. Aku akan pastikan bahwa setiap hal yang dia bilang, dia akan menurut. Pertanyaan, 300 juta for 15% kamu harus pikirin. Aku pikir ini adalah offer yang sangat-sangat, aku janjikan kamu, aku membawa banyak-banyak. Seperti bandel, 20%. Eh, lu nih bener-bener merusak offer gue. Aku 0% lu. Tapi sebenarnya, bentar, kalau aku boleh komen, sebenarnya Putri sama Patrick agar redundant. Kalau dari elemen auditing Lazada doang. Karena Putri juga akan fight for you sebenarnya kalau di auditing. Jadi Patrick, kalau mau masuk ke bateri, coba offernya apa lagi di luar dan di adit. Ini aja di support Lazada, guys. Oh iya, Lazada. Oh iya, wuuh. Namanya ada loh di bawah, di momen. Benar, tadi aku sempat melihat, di last look. Aku, 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 aku. Kita bisa melakukan itu juga. Oke, 15% itu oke lah. Coba diskusi dulu. Oke, aku diskusi dulu ya. Iya. Ingat value-nya. Oke. Sorry, Ben. Wanted to add a little drum. Sebenarnya untuk 300 juta di 15% dengan berat hati, aku belum bisa terima. Karena maksudnya juga 15% cukup besar buat kami untuk asis, buat orang. Tapi Kak Butri, aku mau nawarin juga. Maksudnya kita bakalan bisa setelah ini untuk diskusi lebih lanjut lagi mungkin boleh. Karena ini. Dan aku juga mau nawarin untuk kolaborasi bersama Dama Kara. 15% juga tanpa uang yang di diskusi. Hah? Gimana gimana? Jadi aku mau nawarin produk kolaborasi antara Dama Kara dan Bapak Putri. Revenue share. Revenue share. Revenue share. Tunggu sahamnya gimana? Aku kolaborasi dapet saham 15% aku mau. Ayo lah, pastinya gak bisa. Oke, berapa? Apa? Ada counternya gak? Ada counternya gak? 500 juta untuk 5%. 5%? Ya. Oh, gak bisa sih aku. 5% kan? Oke, tadi udah sih gak bisa lagi. After hitung-hitung, I think that is my final offer. Jadi mungkin untuk kali ini kita tidak bisa bekerja sama dulu. Nanti mungkin kalau, if you change your mind, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Thank you. Aku mau salaman boleh ya? Boleh. Boleh. Terima kasih banyak,바. Terima kasih banyak. Ya, bisa kasih banyak berarti itu. Boleh. Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Berima kasih banyak-banyak. Good luck. Looking forward for the next opportunity. Iya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih banyak. Ay, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Mulai. Abis ini mungkin bakalan ketemu dulu sama tema Lazadanya, bakal discuss seperti apa exposure yang kita dapat, terus kira-kira daya makarnya juga bisa support apa sih bareng Lazada gitu. Selamat sore, hai Kak Uti, Kak Momot, Pak Ferry, Mas Patrick, dan Mbak Erika. Perkenalkan nama saya Citra Triana, CEO dari Sukaloka. Nah sebelum dimulai, saya pengen ngajak para investor untuk bersama-sama melihat video yang ada di layar ini. Ini adalah versi terbaik dirimu, pancarkan cantik sesuai maknamu, karena kita semua tahu kalau cantik itu tidak hanya satu. Warnai dunia dengan keberagaman, rawat cantikmu mulai sekarang bersama Sukaloka, PMB, Sekolah Ginbuster. Nah mungkin sudah lihat dari video di layar tadi, masih belum tahu nih apa nih Sukaloka, gimana cara konsumsinya, siapa sih yang harus meminum Sukaloka ini. Kita langsung aja, disini sudah ada tiga perwakilan dari teman-teman disini yang merupakan target market dari Sukaloka. Sukaloka ini bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki maupun perempuan, misalnya dari laki-laki dari umur 25 sampai 35 tahun, dari perempuan lansia dan juga perempuan 25 sampai 35 tahun. Di samping para investor juga sudah ada produk Sukaloka, bisa sekalian dibuka, coba silahkan. Sukaloka ini merupakan produk asli Indonesia, merupakan produk plant-based collagen booster, kapsul pertama di Indonesia. Diproduksi dan juga ditanam asli dari Indonesia. Nah untuk minumnya ini bisa dikonsumsi dua kapsul per hari. Bisa dilihat, kapsulnya juga menggunakan vegan kapsul, jadi kita bisa claim 100% plant-based collagen booster. Bisa silahkan dikonsumsi. Abis pulang dari sini langsung glowing ya. Kuku, rambut, kulit langsung glowing nih. Terima kasih Fora Talent sudah membantu untuk memperagakan. Pada tahun 2016, Rasa Nusantara hadir untuk menjadi solusi untuk memberikan produk yang lebih sehat, yang lebih berkelanjutan dan going back to roads. Setelah melalui research yang cukup panjang, pada tahun 2019, Rasa Nusantara mempersembahkan endorse brand Sukaloka, plant-based collagen booster pertama di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya dari tim Sukaloka ini baru pertama kali ada di Indonesia, plant-based di mana collagen booster lainnya berasal dari protein hewani yang mungkin banyak efikasi yang kurang baik dalam tubuh. Untuk kali ini, saya ingin mengajukan funding sebesar 1 miliar, dengan share 15% dan juga marketing support dan juga distribution expansion. Be the best version of you and only you, ketika kita bisa menerima, merawat, dan mengenal diri kita, maka kita akan mendapatkan versi terbaik dari kita. Terima kasih. Halo Citra, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. it's impressive that you're using plant-based ya. Tetapi pertanyaan saya adalah plant-based itu apakah differentiator yang kuat, dan bukan cuma kuat ya. Tapi proven juga clinically, lebih bagus daripada alternatif yang lain. kalau dari hasil research kita untuk kolagen suplemen lainnya itu berdasar dari poten hewani biasanya dari tulang tulang fish dari ikan ataupun dari kulit sapi nah dimana kandungan tersebut mungkin tidak banyak side effect yang kurang baik karena banyak juga ternyata di Indonesia yang intolerance laktus intolerance dan banyak juga yang sudah akan menuju gaya hidup yang lebih berkesadaran jadi ini sudah ada Bipomnya sudah ada Bipom TR dan tadi kan ada rasa Nusantara apa beda rasa Nusantara dengan Sukaloka ya oke kalau Sukaloka ini merupakan endorse brand dari rasa Nusantara kalau rasa Nusantara lebih ke wellness dan di Sukaloka ini khusus untuk beauty khusus untuk beauty plan kedepannya nih what is your plan kedepannya nih dari Sukaloka ini, ini kan supplement ya ini consider health kan beauty-nya ini apa nih karena dari secara efikasi Sukaloka ini memang untuk kecantikan jadi untuk memperbaiki rambut, kulit, kuku dan juga persendian dimana secara target market secara kebutuhan itu berbeda dengan Sukaloka dengan rasa Nusantara sehingga untuk saat ini masih menjadi sub-business unitnya dari rasa Nusantara untuk kedepannya akan secara mandiri dan kita lebih memfokuskan dari kolokasi eskulenta ini di berbagai sektor personal care dan juga skin care jadi kedepannya ada plan untuk membuat beauty line yes berapa jauh itu plan-nya? sampai di 2025 kira-kira kita udah ada topicalnya kan kalau yang sekarang masih oral ya skin care oral nanti kedepannya kita bakal ada topical skin care juga dari biodegradable seed mask serum, essence toner dimana secara formula itu masih tetap kita menggunakan kolokasi eskulenta ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana you translate that into your target audience how do you communicate with your target audience dengan packaging yang sekarang ini apakah itu sudah attractive untuk people to consider you sebagai supplement kecantikan supplement health in general as well dan like you said create future product variant itu akan fokusnya di beauty design language design filosofinya bagaimana nusantara rasa nusantara dan you know international packaging design aesthetic bisa combine jadi satu itu sudah dipertimbangkan atau belum? oke mungkin dari cara komunikasi yang kondisi existing saat ini communication itu bukan cuma social media dan video packaging packaging but the packaging as well branding as well then does it translate into your TVC that I've just shown it to us? that's my question mungkin untuk saat ini emang secara penyampaian marketing dan komunikasinya masih kurang gitu kan karena secara kondisi existing kita masih sharing market dengan rasa nusantara dimana secara target market itu berbeda dan saat kita memulai Sokaloka ini juga kita melalui research yang cukup panjang karena it is a different thing marketnya berbeda nah produk ini kan sangat consumer centric so far kalau kamu sudah jalan 2 tahun rata-rata konsumen kamu yang beli ini ya dia sebelumnya apakah pakai suplemen terus kemudian ganti ke sini atau ya ini pertama kali atau beli ini karena ini lebih murah dibandingkan suplemen-suplemen yang lainnya oke kalau dari konsumen Sokaloka sendiri sangat beragam untuk yang pertama sih lebih ke lactose intolerance jadi banyak orang juga yang gak bisa mengkonsumsi yang ada kandungan dari hewani protein hewani dan juga dia juga sedang mencoba untuk clean base tadi nah Sokaloka ini menjadi salah satu opsi nah yang kedua dia comparing sih sebenarnya dengan sebelumnya sudah pernah menggunakan kolagen suplemen yang berbentuk bubuk terus mereka comparing dengan Sokaloka ini dan so far mempunyai feedback yang baik juga oke jadi kamu fundraising ini mau gini dari sisi produk ini udah bagus nih ya jadi kamu mau jualan ini lebih banyak membangun brandnya jadi mau invest banyak di marketing supaya orang lebih tahu nih Sokaloka supaya lebih tahu lebih tahu kelebihannya lebih tahu harus beli gimana gitu betul lebih ke marketing di beauty industry oke oke aku mungkin ada satu pertanyaan ini tanemannya ini what is so special about taneman ini ya apa spesialnya ini kan tanemannya umum bukan bukan something special kenapa ya tanamannya berbeda ini endemik asli Indonesia yang di taman ditanamnya hanya bisa di daerah Sumedang dan Makassar nah mungkin kalau ini kolokasi eskualenta itu merupakan talas tapi talasnya juga berbagai jenis ada talas bogor ada talas yang kolokasi eskualenta ini nah ini research yang akhirnya kita tekuni di kolokasi eskualenta ini sih yang ternyata punya manfaat yang cukup banyak dan yang tadi beauty line-nya kalau diteruskan nanti bahan dasarnya sama masih ada formula dari kolokasi eskualenta itu jadi itu akan menjadi satu pagu yang untuk dilanjutkan ke depannya baik itu bentuknya apapun baik dari skin care oral maupun topical-nya dan itu yang untuk topical apakah sudah dijalankan sekarang sudah research atau masih idea sedang dijalankan baru yang biodegradable seed mask seed mask-nya sudah jalan baru addition untuk research-nya oke oke i would like to put an offer ini kan sekarang produk yang ini sudah ada nih produk yang ini kan sudah terjual online ya kan aku pengennya kalau produk beauty-nya nanti keluar itu eksklusif dulu di lazada dan dengan permintaan itu i can help with marketing exposure memperkenalkan produkmu exposure to all of the lazada assets termasuk semua aktiviti seperti begini activation-nya itu bisa kita lakukan what i'm asking for is the exclusivity i'm not asking for any of your company share oke kalau dari mungkin kalau dari lazada kan banyak campaign-campaign ya itu juga ada resources yang dibutuhkan gitu nah itu apakah included dengan hal tersebut we can discuss about that yes definitely kalau misalnya marketing marketing solutions yang untuk campaign itu i can support you oke berarti include dengan KOL dan lain-lain we can talk about that yes what i promise you is the marketing exposure untuk line itu termasuk line yang udah jalan ini ya sekarang ini belum berjualan di lazada kan belum i would like this tapi kan sekarang gak eksklusif nih karena kan semua udah banyak tadi mbak citar juga bilang udah 90% udah jualan di online lain but your future line in discussion dengan tim lazada aku mau eksklusif dulu di lazada well for me i think it's really cool that you know your product i agree itu sangat penting and you already halfway there i don't think that you need any support from me so i'm out kalau dari aku aku juga setuju sama patrick it's very inspiring karena kamu udah bener-bener tau produknya apa terus juga kamu i think punya passion yang sangat luar biasa juga menjelaskannya tapi emang portfolio aku arahnya gak kesini jadi i'm so sorry i'm out juga i will say i'm out as well kalau dari aku this is unique tapi in this market it's low barrier entry juga untuk pemain lain untuk bisa melakukan hal yang sama terutama untuk brand-brand yang udah established untuk punya sub-produk yang seperti ini itu kan sangat gampang buat mereka gitu jadi not until kamu bisa show strong traction gitu ya show a strong value proposition what do you think about my offer bisa diskusi di setelah ini mungkin kalau kalau gak ada keberatannya di mana nih keberatannya di financial support sama di marketingnya sih sebenarnya jadi menuju ke sana mungkin Sokaloka ini masih perlu banyak bantuan terutama di marketing supportnya dan khususnya di financial support terutama di marketing activitynya dan juga di people itu sendiri untuk menuju ke sana mungkin ya itu tadi yang dibutuhin di Sokaloka untuk saat ini lebih ke uangnya gitu ya untuk bertumbuh ke arah yang nantinya bakal bisa eksklusif itu tadi understand oke thank you thank you so much best of luck thank you one more to go overall sih semua plan deh reteachingnya reteachingnya sudah sesuai rencana sudah do my best juga apapun hasilnya sudah menunjukkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga buat Alfa Tumany omg i'll rich versace rich i'll rich omg i'll rich versace rich i'll rich i'll rich omg i'll rich omg i'll rich creative director of Okwa so a little bit about my background i studied fashion marketing at Parsons school for design in New York i'm actually living my dream at that time in high school i said to myself you know Sheena one day you're gonna be a CEO and a creative director of a fashion company i'm living my dream so i'm going to start my presentation by showing this why this because street wear is actually dominated by men most of the founders and creative directors are mostly men like Virgil Abloh we have Ronnie from KIT and then not even street wear even Zara Uniqlo all the founders are male where are the female where it's an industry where actually we women can succeed but why everyone is male here so i'm here because i want to be a founder and a creative director of fashion brand that can make this brand go global as a women founder and i'm going to talk about the brand so the brand is actually a genderless street wear fashion brand as you see the models they're girls and boys and they're wearing different clothes and they're actually all unisex and the brand is actually just we just want to have fun with it because you only live once like our tagline is gender ain't matter and you only live once so fuck what they say wear whatever you want and we want to celebrate life because life is about freedom and about expressing yourself and you can play around with fashion and fashion is like a way to actually share yourself and then these are some of our achievements we actually joined different events as well we were at urban sneaker society event and actually in only two days we sold about like lots of clothes and about 60 million in only two days and we actually collaborated also with a US streetwear brand down there and then we also showed at Project Las Vegas for B2B event and we're actually going to sell at one of the biggest Southeast Asian fashion marketplace platform in the Philippines in Singapore and Malaysia in only three months actually when we launched we actually we already made about 500 juta especially during 1212 about a day or two we get 100 to 200 orders only selling at marketplace and guys we never endorse anyone so all the people that we endorse we only exchange clothes we never paid them oh we're also going to open our first flagship store at Plaza Indonesia collaborating with a beauty brand this month actually end of this month we'll invite you guys to visit as well we don't want to be just a local brand we want to be a global brand we're ready to go global we have customers from Malaysia Singapore already people from Philippines asking for our stuff that's why we're going to launch in one of the platforms in the Philippines actually Paferi Lazada's Philippines actually approached us as well to join their marketplace we haven't been able to fulfill all these orders because we don't have enough funding right now because we have a lot of offers but then we can't really put our money on everything right so that's why if you believe in the brand and ready to conquer the streetwear global market I'm inviting all of you hopefully all of you to join us and be part of Aqua gang thank you oh sorry before that I have some samples there for all investors I'm just too excited actually this one's actually customized for all of you I hope it suits your style also the writing on the tote bag actually also for you self love because I think it should represent each one of you writing I hope the size fits and everything is made locally and everything is made in house and everything is made locally di mana di Hitanabang actually kantor kita dan itu maksudnya pabrik kamu konvensi sendiri oh apa ini oh di Tanaabang jadi di Tanaabang jadi apa namanya all this stuff the tote bags actually made out of bahan-bahan jeans sisa bekas kita produksi misalnya di jaket ada sisa kita pakai lagi to produce the tote bag jadi kita nggak buang tapi kita reuse untuk packaging kita instead of pakai plastik or whatever jadi you go to our store you buy from our store itu kita nggak pakai paper bag tapi kita kasihnya tote bag smart and also kayak the stuff that I'm wearing ini juga actually some of the patches itu dari yang sisa-sisa kecil masih bisa dipakai jadi we're trying to reduce waste gitu oke berapaan kalau outfit kayak kamu gitu oh this one as an outfit it would be about jaketnya 799 celananya 649 so about 1.4 1.4 lah ya one thing that I should mention juga kita itu nggak main diskon jadi kita almost always selalu harganya normal kecuali kayak 11, 12, 12 ya we do discount even so itu diskonnya cuma 11%, 12% that's it gitu we're not really doing discounts because we don't want to karena kayak why people can buy Zara Uniqlo at normal price why you always want to buy local brand itu at discounted price I think that doesn't make sense but anyway I haven't mentioned my offer I'm just so excited talking about this okay my offer is actually 1.5 million about miliar for 10% and yeah you guys can ask more questions and what is your biggest bottleneck at the moment sorry like your biggest bottleneck whether you have a protection issue a protection capacity issue or you would like to unlock a new market so actually my problem right now is really funding because we actually bootstrapping since the beginning although I went to school abroad but it was actually my mom and my grandma last savings so kalau orang bilang ya orang semua yang keluar negeri itu pasti anak orang kaya nggak selalu gitu because my dad actually passed away when I was 14 and this is like a dream where I have to succeed it's for him jadi funding is actually one of the problems the bottleneck lah ya besides that because sebenarnya kalau kita ngomongin dari produksi we have our in-house production but yes with more funding kita bisa gedein productionnya lagi karena kalau dari sisi itu kita udah ada tapi what I would really love for you guys to join us is just because we need more connections we need more insights juga because I'm a single founder I think with more heads bisa dibantu lagi lebih grow and lebih kayak ada input-input juga and I'm a person that's always open and welcome to any advice and anything karena even for collaboration aja kita open banget it can be a beauty brand it can be anything it's just about the angle how we make it and that's the bottleneck and I'm not really good at finance that's my weakness my biggest weakness jadi I think in that area it's more what are you the designer? yeah I actually designed everything I'm actually I have a designer but the idea is more for me okay how do you street fashion is by is inherently more fast fashion or maksudnya it changes all the time karena trends change especially on the streets gitu how do you think about that and like trying to meet the pace karena kan basically you have to think about new designs all the time mungkin you know think of like a new design language pada saat there's a new trend there's a new movement how do you how do you think about trying to catch up with that basically so basically because I studied fashion before jadi biasanya I look at runaway yang udah ke depan-depan jadi when I design I already know misalnya ini kan buat spring summer tahun depan misalnya color trendnya neon or something ya contoh for example right so I already know that it's gonna be a trend that's why we're making one of the things that made us succeed di 2020 itu because when we launch we actually launch a color blocking collection jadi isinya tuh itu lagi trend banget di 2020 akhir itu kayak color block gitu jadi kita bisa baca trend sih sebenarnya we already look at the future trend once we already know misalnya colornya atau siluetnya or something and then we apply to our samples so I always upgrade my knowledge juga in terms of that I'm actually inspired a lot by fashion in the US which is hip-hop, R&B and all that jadi dari situ juga sih oke aku I really love your energy thank you and I like you I think you're very authentic dan keliatan very passionate di apa yang kamu lakukan mungkin my question is numbers ya yang ini yang kamu gak suka kayaknya sales kamu kan kemarin tuh di 3.2 ya 3.2 billion this year itu boleh dijelasin gak 3.2 billion itu dari mana aja ya offline-nya berapa kalau misalkan memang ada offline online-nya berapa dan segala macamnya so 3.2 itu actually combination between B2B and Okwa we have the B2B as well and B2B-nya isinya apa ya B2B-nya itu fashion consulting tapi mainly we do manufacturing which is Convexigan tapi one thing I should also mention that our manufacturing itu we produce for international brands as well the upcoming ones bukan yang gede-gede sih memang masih so how big is Okwa itself so kalau misalnya di combine itu kalau sekarang for this year at the beginning of course it was nothing kan maksudnya before 2020 itu belum tapi sekarang itu udah mau 60% out of the business jadi 40% is B2B Okwa is 60% the B2C ada target sales gak tahun depan berapa oh ya for sure ok so sebenarnya sih boleh share gak ya kalau boleh dibilang ya what I really want sebenarnya tuh kalau misalnya bisa B2B semakin kecil that's best gitu karena kan you know margin B2B itu very small it's just probably 15% 10% and actually the B2C margin ini jadi rusak gara-gara ada B2B sebenarnya in a way but then I still need money from B2B to fund my B2C kan karena kan for this actually can be about 30-40% kayak misalnya kan ini the cost to make but that I can't say the cost how much because it's ini tapi kalau B2C B2B kan lebih kecil cuman sometimes we also need projects yang buat funding lagi ke brand ini jadi we still can't close it because it's still a sister company juga kalau partnership sama yang di luar negeri itu gimana business modelnya luar negeri itu consignment base so we're gonna have to stock the goods there they're gonna ship throughout the world consignment ya betul ya consignment US juga ya consignment oke I'm actually interested tapi aku agak aku agak berat sama valuationnya sih sebenarnya tapi sebenarnya tapi aku interested I think ini bisa so I am going to make an offer and it's also based off what I think I can provide karena as you know the simple power of exposure can really create an accumulative impact so I want to provide that for you I can be that partner and because I love your clothes I would happily wear them and we can even collaborate on something so so initial offer is 250 to 10% 250 to 10% that's from you only that's from me from you that's from me anyone else biar sekalian gitu negonya kan kamu bisa jawab mau di dulu aku masih berpikir my offer is actually 1.5 for 10% would you be willing to increase the offer what's your best offer if you guys combine together interesting boleh coba boleh I think it would be great to combine because you guys are both babe right and all of us all of us together we can conquer the world as women you know okay berapa sis kalau udah ngomongnya gitu berarti berapa sis how about kalau 1.5 kan mungkin agak jauh ya kita ketemu di tengah-tengah aja deh misalnya kayak berdua 800 milion for 15% bagi dua and we're a profitable business as well so I can guarantee that we're gonna be growing better as well sebentar just one more thing yang kamu butuhkan yang kamu gak bayangin akan bisa benefit juga dari aku dan juga putri itu apa aku kayak pengen kalau dari putri kan she owns a big media company right of course we wanna enter that more jadi kayak koneksi juga ke more influencers more celebrities more also you gitu kan punya teman-teman yang banyak maksudnya aku bisa collaborate with you guys as well to create a collection that's one other thing sama artis-artisnya misalnya trans atau apa kita bisa bikin merchandise apa banyak gitu panjang gitu and even as you mention gitu misalnya kayak you have also metrotrans we can talk about something gitu kayak mungkin I don't know a special collection or whatever we don't know with you we can collaborate and I know that you have a lot of good connections as well and you also work with startups which is maybe kita juga bisa collab sama startups gitu jadi I think you guys would be a really great value oke last offer terakhir kan ini ini terakhir ya 500 for 15% bagi dua 15 ya iya 1-5 tiket sis dikit lagi boleh gak a little bit just a little bit just a little bit tadi kan 800 for 15 maybe tadi ke 500 yaudah deh dari 800 ke 500 700 for 15% because I know we can make this big for sure as fellow boss babes let's do it as fellow aduh gede aja udah I would like to see where you're going from here I think I don't want to get in first but yeah I would like to invite you to Lazada but I know it's probably not the time for me to bring you in but soon we will need people more people like you in Lazada and at that time you'll definitely be one of the top on my list thank you thank you so if you are in I will add nothing more 5% for how much for valuation yang that one the agir which valuation job valuation yang 500 for 15 yeah yeah tadi yang terakhir I'm asking for 750 you're asking for 504 159 yeah so I would like to add 200 for another 7.5 berarti tadi jadinya dari 500 tambah 200 yeah I'll add 200 tapi align with the owner dia dia ikut valuation-nya sama price point-nya sama tadi gue sama Maudie udah 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 diskusi kita udah diskusi dan kita udah align tetap sama 500 juta for 15% and then Bu Yerika adding 200 200 200 tapi berarti Bu Yerika nambah 5% lagi kan 20% jadi 700 for 20% yeah right would you want to jump in as well maybe I know I know that you're thinking actually I would like it if you join as well karena you had experience you have your own brand fashion brand you can do more stuff as well not for now but I managed to bring in one for you so how about 700 for 15% jadi 5% each jadi 5% dari Bu Yerika 5% dari Putri 5% dari Maldi kayaknya enggak ya Maldi enggak kan langsung gitu kayaknya enggak karena kita kalau begitu aku mendingan oh udah kolaborate langsung aja sama kamu and then we talk about a different terms different terms yaudah 700 for 18% jadi 6% each I don't I don't think there's a ground for negotiation anymore I think you get a very good deal you get access to 3 powerful ladies you will have a lot more than just the value of the money that they bring you get much much more on top of that okay that's the deal okay okay yay thank you everyone thank you thank you guys thank you it's a lovely meeting you lovely meeting you too thank you thank you thank you all the best thank you thank you good luck thank you so much we'll see you soon thank you enjoy bye thank you yeah so the pitching today we did really good I think kita udah kasih yang terbaik buat pitching hari ini it was super fun and it's my first experience juga ikut acara kayak gini seru banget semuanya menurut aku ngasih value yang bagus ya maksudnya ngasih insights and value yang bagus tapi karena putri Maudie sama Bu Erika invest di kita jadi mereka the best buat aku terlihat khawatir dengan kondisi wajahnya you're speaking for your generation thank you dan saya sudah mengalami jatuh bangun bisnis dengan tujuan untuk dapat mendobrak stigma juga ya boleh aku discuss dulu seperti tadi boleh don't discuss too long sabar dong sabar dong sabar dong yang leloo kamu 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 Terima kasih.